Keberitaan lainnya saudara, seekor sapi kurban terlepas kabur hingga seruduk tempat bimbingan belajar dan pintu masuk minimarket di Jakarta Utara. Akibatnya pintu minimarket rusak. Inilah video saat seekor sapi lepas dan kabur di jalan pelumpang raya Jakarta Utara. Sapi sempat masuk ke tempat bimbingan belajar dan tidak hanya itu saudara, sebuah pintu masuk minimarket yang terbuat dari kaca juga hancur berantakan akibat diseruduk sapi. Setelah dikejar warga dan pawangnya, akhirnya sapi bisa ditangkap. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, seekor sapi tercebur ke sebuah waduk buatan. Sapi yang diikat di pinggir waduk tercebur setelah berontak dan menyebabkan tali pengikat putus. Diduga tali pengikat terlalu kecil dan tidak mampu menahan bobot sapi. Bobot sapi yang berat menyulitkan penyelamatan hingga memakan waktu satu jam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!